Rema hari ini, Masmur 16 ayat 8 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hari itu diawali dengan banyak kegembiraan. SD tempat Ani mengajar tengah melakukan karya wisata ke museum yang tadinya adalah stasiun kereta tua. Menjelang siang, gemah mengguncang kota mereka. Lantai ruangan tempat Ani beserta beberapa rekan guru dan murid-murid mereka berada amblas. Mereka pun terjebak di bawah reruntuhan. Untung saja, meski mereka terluka, tidak sampai ada yang jiwanya terancam. Dalam kondisi terjebak dan gelap, waktu berjalan teramat lambat. Keputus asaan mulai menghinggapi mereka. Hanya Ani yang terus menyemangati rekan-rekan dan semua murid mereka. Tenang saja, Tukas akan segera menemukan kita. Dia tahu di mana aku berada. Rekannya yang mengetahui bahwa tunangan Ani adalah seorang petugas damkar berkata, Kau yakin? Bisa jadi, dia sedang sibuk menyelamatkan orang-orang lain di atas sana. Atau, malah dia sendiri juga terlibat kecelakaan. Dengan tegas, Ani menjawab, Tidak, Lukas tahu aku mempercayainya. Lukas tahu aku mempercayainya. Dia akan segera mencariku. Sementara itu, di atas sana, Lukas dan timnya sedang berusaha menyingkirkan bongkahan puing-puing reruntuhan. Sudah tiga hari mereka bekerja. Banyak yang mereka selamatkan, tetapi tidak dengan Ani. Teman-teman Lukas mulai berusaha menghentikan usaha kerasnya mencari tunangannya. Namun Lukas berkata, Tidak, Ani mempercayaiku. Pada akhirnya, Lukas pun berhasil menemukan Ani beserta yang lainnya. Cinta adalah kekuatan penggerak terbesar di dunia ini. Seperti Ani, mungkin hidup kita pun mengalami goncangan dan kita terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Namun, ketika kita berada dalam hubungan penuh cinta dengan Tuhan, iman kita akan selalu dibangkitkan. Secara alamiah, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan diam saja. Dan benar, Tuhan akan memastikan pertolongannya datang tepat waktu. Dia akan mengekspresikan besar kasihnya kepada kita dalam perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sehingga mujizat pendok daud benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. Sudahkah Anda jatuh cinta dengan tulus kepada Tuhan? Apa yang membuat Anda mencintai Tuhan? Mengapa Anda perlu saling jatuh cinta dengan Tuhan? Bagaimana Anda bisa lebih jatuh cinta lagi dengan Tuhan? Bapak yang baik, terima kasih atas kasihmu yang begitu besar atas hidup kami. Bapalah kami masuk lebih dalam lagi dalam hatimu. Sehingga kami pun boleh memiliki hubungan kasih yang semakin nyata denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Rahasia untuk mengalami segudang mujizat serta terobosan adalah ketika Tuhan dan kita saling jatuh cinta.